selamat menikmati oke om bro jadi kita sekarang sudah masuk ke tahap finishing ini sudah mendekati akhir-akhir dari bukan akhir zaman ya akhir-akhir dari proses perakitan kit kaya XP8 KWS ini oke nah ini winch sudah saya pasang jadi disini yang mau kita kerjain adalah penginstalasian winch dan modul winch modul winch juga sudah saya kerjain nah jadi untuk modul winch itu saya ikat di fender belakang nah untuk modul winch sekarang saya sudah tidak buat box lagi ya alasannya untuk menghemat space jadi saya cukup kasih sealant dan saya bungkus pakai apa ya heat stringnya jadi bentuknya lebih compact ya lebih kecil so kita bisa punya banyak keruangan di belakang sini nah modulnya sudah terpasang ya sudah terkonek juga ke channel 5 ya jadi disini winch saya posisikan di channel 5 nah untuk jalur winchnya ini jalur kabelnya ya ini output dari modul winch sekarang kita pasang dampernya dan kita connect winch yang kecil Oke berhubung ini saya pakai shock yang ukuran 80mm setelah dikasih beban berat ini shock otomatis makin turun jadi jarak travelnya ini dikit banget nih. Yang belakang juga begini. Oke jarak travel dikit tidak masalah karena yang penting itu adalah jarak travel waktu sebelah gini aja ya kalau untuk jarak travel seperti ini enggak terlalu berguna sih nah ini yang penting ini masih banyak ya jarak travelnya. Saknya testing. Oh don't go. Untuk. So sirvonnya belum kita reverse ya jadi ini masih arahnya masih terbalik. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!